Halo sahabat tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Roni Jenggot Di dalam kesempatan video kali ini ya Saya ingin berbagi sedikit tips atau cara Yaitu untuk merawat tanaman cabai yang mana disini dalam polybag Dan boleh mengaplikasikan di lahan yang luas Kita sebagai pecinta tanaman cabai Walaupun dalam polybag kita betul-betul merawat untuk tanaman tersebut Supaya tetap tumbuh subur, sehat, ijo royoroyo, daunnya, dan antibakterian, anti-hama ya sahabat tani Dan di video kali ini nanti saya akan berbagi Yaitu untuk bagaimana cara untuk merawat tanaman cabai Tanpa memerlukan bahan-bahan kimia Kita sebagai orang desa atau petani kecilan Kita betul-betul merawat tanaman dari bahan-bahan organik dari sekeliling kita Yang mana dianggap semua ini Yang mana sebenarnya dari sekeliling kita semua ini adalah pupuk untuk buat tanaman Bukan hanya tanaman cabai, boleh diaplikasikan pada semua tanaman Yaitu mulai dari fase-fase vegetatif bahkan di fase-fase generatif Supaya untuk tetap tumbuh subur, berbunga, dan berbuah lebat macam ini ya sahabat tani ya Nah Alhamdulillah Alhamdulillah saya menggunakan dari POC-POC dari sekeliling kita Tanpa membeli pupuk kimia Alhamdulillah tumbuh subur dan sehat dan berbuah lebat Dulu it, tunggu dulu sebelum menyimak video yang lebih lanjut Seperti biasa, dukung terus channel ini dengan cara pencet tombol hashtagnya warna merah di bawah video ini Dan teman-teman yang sudah mendukung dan men-subscribe di channel saya Saya selalu doakan semoga berlipat ganti atas rezekinya Dan diberi kesehatan atas semua keluarganya Amin ya Rupal Alamin Oke ya sahabat tani tidak usah berpanjang lebar Mari kita menyimak bagaimana cara untuk membuat POC Yaitu pengganti pupuk kimia Yaitu untuk menyeburkan semua tanaman Sobat tani, sebenarnya kita sebagai pecinta tanaman cabai itu sangat mudah untuk merawatnya dari bahan-bahan sekiling kita ya Yaitu membuat POC-POC yang sebenarnya di sekiling kita semua ini adalah pupuk untuk semua tanaman Yang mana biasanya orang-orang itu adalah mengabekan seperti hanya ini adalah rumput Ini adalah sampah atau gulma yang jahat ya sahabat tani Padahal disini meski kebanyakan orang menganggap bahan rumput-rumput adalah gulma yang jahat atau sampah yang tak berguna ini Namun sebenarnya itu ya sahabat adalah sesuatu yang sangat berharga buat tanaman Yaitu untuk menyuburkan dan untuk perangsang pertumbuhan pada fase-fase vegetatif ya Yaitu bisa dijadikan sebagai pupuk atau bahan-bahan pupuk organik cair Karena kebanyakan orang ya sahabat tani itu menghabiskan banyak uang untuk membeli pupuk kimia atau organik yang mahal Padahal rumput-rumput yang di sekeliling kita atau gulma yang dianggap adalah sampah Aslinya sama kandungannya yaitu seperti NPK pupuk mutiara atau pupuk kimia ya sahabat tani Yang tanpa biaya kita membuat yaitu pupuk-pupuk dari organik cair sekeliling kita Karena kandungan daripada rumput-rumput atau gulma juga yaitu mengandung unsur hara seperti hanya yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan juga disertai dengan mineral dan vitamin-vitamin lainnya ya sahabat tani ya Dan di video kali ini nanti saya akan membuat yaitu POC dari rumput liar atau gulma-gulma yang dianggap ini adalah sampah Ini adalah sebuah eksperimen atau contoh yaitu untuk buat POC dari rumput-rumput liar Bila menggunakan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas boleh yaitu membuat yang lebih banyak ya sahabat tani ya Tani disini hanya saya mengambil sebagian saja daripada rumput atau gulma tersebut yang dianggap adalah sampah ya Padahal disini yaitu sangat bagus manfaatnya untuk tanaman nanti disini akan membuat POC daripada rumput tersebut dan sebesar mengaplikasiannya ya sahabat Pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan di sekitar agar kepaham Oke ya sahabat tani ya Disini saya terlebih dahulu adalah memotong-motong dulu atau mencintang-cintang dulu Macam ini Nah oke sahabat tani kurang lebihnya macam ini ya yaitu dipotong-potong terlebih dahulu itu rumputnya Yaitu untuk membuat POC dari rumput yang mana disini sangat bagus Sebenarnya di sekiling kita itu adalah semua adalah pupuk untuk tanaman ya sahabat tani ya Dan disini nanti saya akan yaitu masukkan di air tawar yaitu disini ada 1 liter setengah ya sahabat tani ya Dan untuk mengaplikasikan di lahan yang luas yaitu boleh membuat yang lebih besar itu adanya atau tempatnya ya sahabat tani Lalu saja dimasukkan dalam air macam ini Macam ini Lalu tambahkan air ya secukupnya Macam ini ya sahabat tani Yaitu sangat mudah untuk membuat POC POC dari sekeliling kita Yaitu yang sangat bagus manfaatnya untuk tanaman Setelah macam ini yaitu ditutup yaitu dikira-kira Nah setelah macam ini ya tanpa campuri apa-apa memang sengaja tanpa Saya campuri M4 atau molase atau atau apa Atau air kelapa atau air hujan beras Saya memang sengaja yaitu hanya cukup menggunakan air putih saja atau air tawar Lalu didiamkan yaitu disini macam ini Nah didiamkan yaitu sampai Berbulan-bulan boleh Dibiamkan yaitu 1 bulan 2 bulan sampai berbulan-bulan sampai sampai 5 bulan ya sahabat tani ya Nah nanti jadinya macam ini ya sahabat tani yaitu POC dari rumput Liar atau sekeliling kita atau gulma yang dianggap adalah sampah Padahal disini sangat bagus manfaatnya dan unsur haranya pada buat tanaman cabai ya sahabat tani boleh diaplikasikan pada semua tanaman dan macam ini Dan disini sudah 2 bulan yaitu saya diamkan memang saya sengaja tidak campuri apa-apa Saya hanya untuk mengambil unsur hara daripada perumput atau POC daripada rumput tersebut ya sahabat tani Dan disini cara mengaplikasikan sangat mudah sekali Bandingannya adalah 1 banding 4 Yang mana yaitu menggunakan POC dari rumput tersebut yaitu 1 liter dan menggunakan yaitu air tawarnya itu 4 liter ya sahabat tani Disini saya sudah siapkan yaitu air tawarnya Nah macam ini Saya ambil ya Saya diaduk-aduk terlebih dahulu Nah ini saya sudah buat tanpa saya kasih apa-apa yaitu saya tanpa saya campur apa-apa Memang saya sengaja yaitu memakai air tawar atau air biasa Nah disini saya mengambil yaitu 1 liter saja dari POC rumput ya Saya campurkan dalam air tawar Nah macam ini Dan bahkan boleh diaplikasikan yaitu di fase-fase generatif macam ini ya sahabat tani Nah macam ini tinggal mengaplikasikan yaitu satu polipennya dikasih dua cangkir atau dua cangkir nggak masalah ya Nah macam ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sahabat tani ya Tadilah sedikit tips atau cara yaitu merawat tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau di pekarangan rumah Dan boleh diaplikasikan di lahan yang luas ya sahabat tani tinggal mengalihkan saja bahan-bahannya Nah kita sebagai pecinta tanaman cabai walaupun toh dalam rumahan kita menggunakan dari bahan-bahan sekeliling kita itu untuk menyuburkan tanaman Tersebut ya sahabat tani tanpa membeli yaitu bahan-bahan kimia yang harganya sekarang adalah meluncak harganya tinggi Dan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmunya bermanfaat kecuali hanya langsung berbagi Karena disini saya bukan senir atau profesor Mari kita belajar bersama-sama untuk merawat tanaman cabai walaupun toh dalam polybag atau di lahan yang sempit Cukup sekian video dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh